Intro Suaminya terjerat kasus peredaran narkoba ini sosok istri Irjen Teddy Minahasa Irjen Teddy Minahasa tengah diserat atas keterlibatannya dalam peredaran narkoba di Indonesia Irjen Teddy Minahasa disebut-sebut diam-diam mengambil dan menjual barang bukti narkoba Lewat rilisnya, Jenderal Istio Sigit mengatakan Irjen Teddy Minahasa ditangkap oleh Divisi Prokwam Polri Awalnya beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya melakukan pengungkapkan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba Hal tersebut berawal dari laporan masyarakat, lantas polisi berhasil mengambilkan tiga orang masyarakat sipil Lantas kasus tersebut pun terus dikembangkan Kemudian seiring dengan perkembangan tersebut, sampailah pada seorang pengedar Dan juga mengarah kepada personel oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP Kapolri Listio Sigit mengatakan polisi berpangkat AKBP ini merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumatera Barat Tadi pagi telah dilaksanakan gelar Dan saat ini Irjen TM dinyatakan terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus imbuhnya Di sisi lain, Irjen Teddy Minahasa diketahui memiliki istri yang cantik dan dua anak perempuan yang sedang beranjak remaja Dikutip dari berbagai sumber Berikut biodata dan profil Merti Kushandayani istri Irjen Teddy Minahasa Merti diketahui memiliki paras cantik di atas rata-rata paketurunan Arab Banyak orang mengira Teddy Minahasa putra seorang mu'alaf karena namanya Adam Minahasa Padahal Minahasa ada di tengah namanya karena Teddy lahir di Minahasa, Sulawesi Utara Saat itu orang tuanya yang berasal dari Madura, Jawa Timur merantau ke Sulawesi Utara Irjen Teddy dikenal dengan mantan Wapres Yusuf Kala Saat itu JK menjabat sebagai Wapres periode 2014-2019 Teddy menjabat sebagai ajudannya dan berikutnya menjadi staf ahli Wapres JK Ayah Teddy berasal dari Madura, Jawa Timur sementara ibunya seorang Tionghoa Islam Teddy Minahasa, alumni SMPN 1 Pasuruan Teddy Minahasa putra merupakan alumni SMPN 1 dan SMAN 3 Pasuruan Jatim Selepas lulus SMA pada tahun 1990 Teddy melanjutkan pendidikan ke Akpol Semarang dan lulus tahun 1993 Saat menjabat sebagai Kapoldah Sumpar Irjen Teddy Minahasa dan istrinya Mertikus Handayani Menerima gelar kehormatan adat dari Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Untuk Teddy Minahasa diberikan gelar kehormatan adat yaitu Tuangku Bandaro Alam Satu Sedangkan untuk istrinya Mertikus Handayani diberikan gelar Putih Sabadayu Pemberian gelar tersebut pun sesuai dengan keputusan Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Dengan menggunakan pakaian adat Minang, Irjen Teddy Minahasa resmi Mendapatkan gelar kehormatan adat yang disematkan oleh Tampuak Tangkai Alam Minangkabau Di Desa Pariangan Nagari Tuo Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye